Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah, kalau ingin jadi nasrutin Bangun worldview 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 Cara Hidup, Cara Berfikir Yang pertama Nasrutin ini hidupnya susah Sering ketemu kemalangan, kesulitan Tapi dia mengelola Semua penderitaan, kesumpekannya Jadi tertawa Nanti kamu coba ya Kamu punya masalah apa saja Kamu sikap itu dengan tertawa Kok lucu ya aku ini Kok lucu ya dunia ini Kok lucu ya masyarakat ini Kok lucu ya politik itu Kok lucu ya KPK itu Misalnya ada koruptor ketangkap Dada-dada sambil ketawa Oh itu Koruptor-koruptor ternyata Gaya ini Dapat masalah besar Penjara menanti Masih bisa dada-dada dan ketawa Oh itu kan Kamu ketawakan juga kan Ketawanya mereka Itu Gaya Nasrutin Kamu ada masalah Apapun Tertawa Misalnya Kamu nonton TV Nonton artis Kok cakep-cakep ya Aku pingin loh Punya pacar kayak gitu Terus kamu ngajar Terus kamu ketawa Iya ya Aku koyongin Kok mimpinya kayak gitu Misalnya Terus kamu tertawa Gak apa-apa Jadi ada Itu kan penderitaanmu Rumusnya Nasrutin Penderitaan Diubah jadi tertawa Jangan terus umbek Stres Kalau stres Kamu Susah nanti Ketawa Dinikmati Sholat subuh Jam tujuh Ketawai dirimu Iya kan Kok lucu ya Aku ini Ini ngaku Anak sholah Tapi sholat subuh Jam tujuh Itu kan lucu hidupmu Ah Gaya Nasrutin Begitu Terus Gaya Nasrutin Yang kedua Purak-purak bodoh Jangan ngaku pinter Tapi bukan Purak-purak Tolol Atau purak-purak Nggak waras loh ya Purak-purak bodoh Itu jangan gaya Menteri orang Orang yang Bermanfaat Itu kayak Socrates itu loh Dia merasa Nggak tahu Dan Kalau ngajak ngobrol Bukan dia Ngasih kebenaran Tapi yang diajak Ngobrol Ketemu kebenaran Dengan sendirinya Jadi tidak Nyekoi Tapi orang Tercerahkan Dengan sendirinya Itu sebenarnya Gaya Sokratik Dan gayanya Nasrutin juga Begitu Dia ngomongnya Lucu-lucu Nggak jelas Tapi orang jadi Tercerahkan Tersilir Oh iya Berarti aku Selama ini Keliru Aku selama ini Nggak pas Itu gaya Nasrutin Kalau sudah Menteri Dikit-dikit Ceramah Dikit-dikit Ngasih dalil Kamu nggak cocok Sama Al-Quran Surat Al-Quran Ya Orang Mesti Rodoga Jadi Biarkan orang Nyari sendiri Biarkan orang Tercerahkan Dengan sendirinya Itu gayanya Nasrutin Jadi Wordview yang Kedua Wordview yang Ketiga Menerima Kenyataan Jadi Kenyataannya Apa itu Diterima Dan Dijalani Itu Gayanya Nasrutin Jadi Tidak Kita ini Sering Banyak Masalah Sering Galau Sering Sumpah Karena Angan-angan Kita Nggak Nyambung Sama Kenyataan Terus Kita Stress Dwi Jalannya Bahagia Gampang Terima Kenyataan Hidup Uraikan Kalau Memang Ingin Naik Level Naikkan Sedikit Demi Sedikit Jadi Tidak Ngarang Dan Yang Keempat Ini Lanjutannya Terus Terang Jadi Jujur Saja Jelek Ya Nggak Aku Jelek Cakep Ya Nggak Aku Cakep Pacarku Itu Nggak Paling Cakep Di Dunia Cuma Dia Satu Satunya Yang Mau Sama Saya Ini Kan Jujur Daripada Kamu Menipu Dirimu Sendiri Engkau Yang Paling Cantik Mesti Bohong Mesti Gombal Itu Kalau Ditanya Aku Yang 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 Tidak Cuma Kamu Yang 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 Lain Kan Itu Lebih Nyaman Untuk Psikologimu Daripada Kamu Menipu Pacaran Duso Ngapusi Bisa Kalau Jujur Kan Enak Jadi Terus Ya Spontan Jangan Terlalu Jelimet Jadi Fakta Kebenaran Itu Kalau Hasil Dari Penjelimetan Itu Sebenarnya Mungkin Tidak Benar Itu Biasanya Hal-hal Yang Tidak Benar Kamu Bulet Bulet Kan Akhirnya Jadi Benar Makanya Ada Prinsip Kalau Di Gozali Berpikir Ciri Berpikir Yang Benar Langsung Orang Bisa Paham Kalau Masih Butuh Penjelasan Panjang Lebar Itu Biasanya Perlu Dicurigai Masih Perlu Justifikasi Yang Lebih Simple Biasanya Lebih Mudah Dipahami Lebih Mendekati Kebenaran Lebih Spontan Dibandingkan Yang Butuh Penjelasan Panjang Lebar Rumit Jelimet Maka Cari Kebenaran Yang Spontan Yang Mudah Dibahami Nanti Contohnya Banyak Terus Yang Terakhir Seorang Nasruddin Tidak Mudah Takut Pemberani Bahkan Sama Raja Sama Penguasa Sama Penjajah Sekalipun Dia Berani Jadi Kelihatannya Simpel Berani Melucu Di Depan Seorang Penguasa Penjajah Besar Tapi Itu Tidak Sembarangan Orang Bisa Begitu Itu Yang Bikin Gentar Para Penguasa Kayak Diogenes Kemarin Jadi Pemberani Jadi Berani Terus Terang Melihat Kenyataan Apa Adanya Kemudian Tidak Merasa Pinter Tidak Merasa Tinggi Kemudian Melihat Realitas Dengan Senyum Dengan Tawa Melihat Persoalan Dengan Cara Tertawa Dari Situ Kalian Akan Ketemu Seorang Nasruddin Jadi Hidup Yang Santai Oke Untuk Malam Hari Ini Saya Cukupkan Sekian Dulu Mohon Maaf Kalau Ada Yang Kurang Berkenan Mungkin Satu Dua Kekurangan Apa Mohon Dimaklumi Kalau Ada Kekhilafan Kealpaan Yang Teman Teman Ngerti Benernya Seperti Apa Ya Silahkan Disampaikan Kurang Lebihnya Mohon Maaf Wallahul Muwafiq Wallahul A'lab Bishoab Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai Bishoab Terima kasih.